Terima kasih telah menonton Dan kami telah mengambil perjanjian atas orang-orang yang mendakwakan diri mereka Rasanya mereka mengikuti Nabi Isa AS Walai sukat dari kepadal mereka tidak begitu Mereka sebenarnya tidak mengikuti apa yang diajarkan dari Nabi Isa AS Mereka mengklaim dirinya Tiba kepada Nabi Isa AS Al-Ahda, Al-Mu'akkadah Perjanjian yang sangat dikuatkan Al-Lawiy akhudnahu ala bani Israel Yang mana ini adalah juga perubahan perjanjian yang kami telah teguhkan Kepada bangsa bani Israel Apa isi perjanjiannya? Bian yutabi'u rasulahum Yaitu agar mereka mengikuti rasul mereka Dan agar mereka menolong Nabi Isa AS Dan agar mereka melindungi Nabi Isa AS Tetapi ternyata mereka justru malah mengubah-ubah agama mereka Dan mereka justru malah meninggalkan bagian yang mereka diperingatkan tentang hal tersebut Fala mi'amalu bihi Tetapi mereka tidak menjalankannya atau mengamalkannya Kama suna al-Yahudu Sebagaimana yang juga diperbuat oleh orang-orang Yahudi Hanya mengambil sebagian Menolak sebagian yang lainnya Itu pun juga tidak jalan dengan sebaik-baiknya Maka kami leparkan Di antara mereka rasa permusuhan Dan kebencian Sampai hari Yaman Dan Allah akan mengkabarkan pada mereka Tentang apa yang telah mereka Maka kerjakan Perbuat dahulu Nanti pada hari Yawm al-Hisa pada hari kiamat Hari perhitungan Dan Allah akan menghukum mereka atas perbuatan mereka Di sini Ada khabar bu'ib Khabar air langit Untuk kaum muslimin Banda khususnya Dan umat manusia Banda hukumnya Bagaimana Al-Quran Menjuruhkan masalah ini Bagaimana Al-Quran Atau Islam Itu menempatkan Ajarannya Nabi Isa Dan bagaimana sikap Yang sejatinya Yang sesungguhnya Dimiliki oleh Orang-orang Bani Israel Termasuk mereka-mereka yang Mereka mengklaim Mendakwakan diri mereka Mengikuti Nabi Isa Maksudnya apa Itu semuanya Hanya kebohongan Kepalsuan Tidak demikian Kenyataannya Mereka Mengklaim Ikut ajaran Nabi Isa Tapi semuanya mereka Tidak Kemudian Karakternya bangsa Bani Israel Itu apa Itu mereka Hanya akan Menjalankan Ajaran agama Manakala Sesuai dengan Syahwatnya Dengan nafsunya Dengan Keinginannya Manakala ternyata Ajaran agamanya itu Bertentangan dengan Hawa nafsunya Maka mereka Tidak takut Sama sekali Untuk mengubah-ubah Isi kitab suci Agar sejalan Dengan apa yang Dimauinya Dengan kata lain Bukan agama itu Untuk Mengendalikan Hawa nafsunya Tetapi Hawa nafsunya itu Yang mengendalikan Agamanya Itu Adalah Yang disebutkan Dalam ayat ini Tentang karakter umum Dari bangsa Bani Israel Termasuk mereka Yang mengklaim Dirinya itu Ikut Nabi Isa A.S. Contoh yang paling Gampang apa Contoh yang paling Besar bahkan Yaitu bahwa Di dalam Kenyakinan Kaum muslimin Dari Quran Dan sunnah Rasulullah S.A.S. Sepeninggal Nabi Isa A.S. Ketika Nabi Isa Masih hidup Beliau sudah Perpesan agar Nanti ketika Datang Nabi baru Nabi penutup Nabi akhir zaman Yaitu yang namanya Ahmad Atau Nabi Muhammad Agar mereka Mengikuti Jejaknya Nabi Muhammad S.A.W. Ternyata Mereka semuanya Tidak ada Yang Percaya demikian Mereka Katanya Ikut Nabi Isa Nabi Isa Sudah menyatakan Nabi Isa Menggembirakan Setelah aku Nanti Akan keadaan Nabi Penutup Yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Supaya Umatnya Mengikuti Nabi Muhammad Tapi karena Tidak ada Di Ajaran itu Dimunculkan Sekarang ini Jadi Ubah-ubah Diganti Disembunyikan Supaya Tidak ada Dipahami Oleh Umat Nasrani Mabu Umat Yahudi Tentang Pesan Nabi Isa Seperti itu Dan ini Akan menjadi Titik Pisah Antara Umat Islam Dengan Umat Nasrani Umat Yahudi Dan ini Dalam Ayat yang lainnya Nanti Akan Di Apa Ditegakkan Hujah Nanti Di Hari Kiamat Ya Kalau Di Dunia Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Permubahalah Siapa Yang Benar Siap Permubahalah Tapi Ternyata Tidak Tidak Berani Ya Dan Itu Senjata Di Dunia Yang Paling Pemukas Ya Pemukas Siap Permubahalah Mana Penyakinan Yang Benar Apakah Nabi Isa Itu Menyuruh Umat Untuk Kufur Tidak Beriman Kepada Nabi Muhammad Ataukah Justru Nabi Isa Yang Berpesan Supaya Umat Nabi Ikut Nabi Muhammad S.A.W. Tetapi Sekali lagi Ini Ada Dalam Tataran Keyakinan Al-Muslimi Sudah Kalau Umat Nasrani Umat Yahudi Punya Bianinya Berbeda Ya Silahkan Kalau Mereka Pengen Tahu Apa Pandangan Sikap Al-Muslimi Terhadap Keberadaan Umat Nasrani Dan Umat Yahudi Saat Ini Ya Seperti Itu Harusnya Mereka Ini Masuk Islam Semuanya Khususnya Mengaku Pengikutnya Nabi Isa Itu Kalau Benar Seluruh Ajaran Nabi Isa Itu Di Imani Dan Diamalkan Harusnya Mereka Semuanya Tanpa Kejuani Umat Nasrani Masuk Islam Semuanya Tapi Tapi Karena Pesan Penting Itu Ditiadakan Oleh Pendeta Pendeta Mereka Rahib Rahib Mereka Sebagai Melayang Diabadikan Dalam Surah As-Sob Itulah Ayat Yang Dihilangkan Di Kitab Injil Maupun Kitab Tawrah Itu Keyakinan Kemus Begitu Padahal Mereka Menertawakan Atau Tidak Percaya Itu Urusannya Mereka Ini Kan Kita Bicara Keyakinan Komusimin Itu Tidak Dipercaya Terkaitan Dengan Dokumen Kecuali Al-Quran Itu Yang Paling Dipercaya Karena Derajatnya Sampai Tingkatan Mutawatir Mutlak Kebenaran Dari Isi Al-Quran Itu Karena Mereka Menyaksikan Tidak Percaya Itu Urusannya Mereka Apakah Dengan Pernyataan Yang Sejelas Itu Yang Diakini Oleh Kau Muslimin Akan Membuat Teman Sampai Permusuhan Dengan Yaudin Rasani Tidak Ya Karena Keyakinan Ya Keyakinan Ataupun Urusan Mu'amalah Urusan Pergaulan Urusan Bisnis Urusan Perdagangan Urusan Hak Bertetangga Hak Kalau Sakit Hak Kalau Dibantu Yang Tetap Berjalan Seperti Gimana Semestinya Namanya Ajaran Agama Yang Mengajarkan Kebaikan Uparasa Sama Itu Tetap Berjalan Jadi Keyakinan Kau Muslimin Seperti Ini Bukan Keyakinan Baru Bukan Ajaran Baru Sejak Turunnya Quran Ya Begitu Pandangan Kau Muslimin Terhadap Nasrani Dan Yahudi Dan Nyatanya Selama Bersama Nabi Di Madinah Yahudi Dan Nasrani Juga Hidup Berdampingan Bersama Komuslimin Baga Sama-sama Tau Berbeda Yakin An Bahkan Di Zamannya Kekhilafah Sampai Yang Terakhir Termasuk Yang jadi Percontohan Itu Di Cordoba Itu Apa Di Belapan Abad Lamanya Di Sana Itu Orang-orang Yahudi Sampai Menyatakan Selama Kami Hidup Bersama Dengan Pemulu Agama Yang Lain Belum Pernah Kami Merasakan Toleransi Sebagaimana Yang Dimiliki Komuslimin Di Andalusia Di Semanggal Dan Portugis Sama-sama Tahunya Kalau Yakinannya Itu Bertolak Belakang Tapi Dalam Pergaulan Malah Hak Sosial Pemanusiaan Masyarakatan Komuslimin Tidak Usah Diberikan Tidak Usah Diajari Paham Bagaimana Cara Peduli Dengan Sesama Membantu Saudara Siapapun Yang Membutuhkan Itu Berjalan Dengan Dengan Baik Karena Itu Umat Yahudi Nasrani Tidak Usah Takut Tidak Usah Khawatir Dengan Dibukanya Ayat ini Kepada Buhdik Contohnya Surah Dalam Aida Yang ke-14 Niatif Atau Enggak Ganggu Kerupunan Maturagama Oh Enggak Ada Masalah Karena Ini Kita Bicara Mengenai Keyakinan Atau Akidah Iman Kita Ya Seperti Itu Mereka Punyaman Yang Lain Ya Silahkan Kalau Sama-sama Merasa Yakin Tunggu Nanti Hari Kiamat Nanti Akan Ketauan Siapa Yang Benar Lanjut Ayat Yang Ke-15 Sama-sama 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 Biar kebelasan, takum taksiri wang, hari kalian yang banyak, simpan dari apa, untuk kalian adalah Tuk, Tuk, pengguna, tanggungkan, minar kita, dan isi kita, dan memaafkan atau membiarkan dari kasih dan berkembangkan, kalau aku telah disungguhkan kepadamu, minah Allah, dari Allah, nungun wakilat cahaya kita, wih, terang-terang Ayat 15, ya adalah kitab, minah Yahudi wa Nasoro, wahai, ada kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kodaja akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, Muhammadun sallallahu alaihi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yubayyinulakum kathiram mimma kuntum tukfunahu alaihi yaitu menjelaskan kepada kalian, sebagian besar daripada apa yang kalian tutup-tutupi, kalian sembunyikan dari umat manusia, mimma fi taurot, jiwa injil, dari apa yang ada dalam kitab taurot, kitab injil, nah ini dalam ayat 15 lebih jelas lagi, dalam iman islam itu, isi taurot dan isinya itu banyak yang disembunyikan, ditutup-tutupi oleh mereka, karena punya kepentingan-kepentingan duniawi, itulah yang ingin dibuka oleh Al-Quran, dibungkar rahasianya gitu ya, salah satunya itu, salah satunya namanya Nabi Isa, Nabi Musa itu semuanya mengajarkan tauhid, tidak ada mengajarkan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tidak ada, tapi itu malah menjadi ajaran pokoknya saat ini, misalnya seperti itu yang kedua apa, yaitu estafeta kenabian, bahwa harusnya mereka ini terbun-bun-bun masuk ke dalam agama Islam Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad itu melanjutkan apa yang ada dalam taurot dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dibisahkan dan tidak ada pertentangannya, kalau ada pertentangannya itu berarti ada sesuatu salah satu yang diselawengkan atau disimpangkan, dipalsukan, diubah-ubah, diganti dan sebagainya dan sekaligus fungsi atau peran Nabi Muhammad SAW dalam meninggalkan penjelasan yang tidak ada unsur hikmahnya kata jagu min Allah nur, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah SWT atau nur atau cahaya bahwa kitab yang sangat jelas yang menjelaskan bahwa Al-Quran Al-Karim itu Quran yang yang mulia jadi ya mas kalian, ini Quran ini kan terbuka musab Quran ini musabnya dijual bebas sedunia diterjemahkan di semua bahasa ini terjemahnya seperti itu tidak ada bedanya di Amerika ya begitu di Eropa ya begitu di Australia ya begitu ini sudah berjalan sudah ada udah 14 abad lamanya dan dalam prakteknya kamu sendiri tidak tidak pernah melukai atau mencederai toleransi tidak pernah bahkan sekarang pun misalnya di Gaza sebagai darah yang paling bergolak paling panas paling mengerikan di seluruh dunia ini itu sebagai basis perjuangannya perjuang Palestina itu disana juga banyak orang Yahudi orang Nasran yang mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina sampai sekarang mereka itu yang sudah tinggal disana turun-turun berabad-abad lamanya itu sangat tidak setuju tidak suka dengan keberadaan negara Israel yang berdiri tahun 48 tidak ada yang setuju Anda pun yang sekarang mendukung Netanyahu itu kan pendatang baru yang mereka memenuhi Palestina mulai abad ke-19 ya menjelang berakhirnya khilafah Usmania tapi kalau yang asli sana yang sudah ada berabad-abad sebelumnya mereka yang merasakan hidup damai dengan kaum muslimin mereka ingin supaya negara Israel itu tidak ditiadakan dihilangkan kembali kembali di pangkuan kaum muslimin itu menunjukkan apa kalau misalnya memang umat Islam itu dengan keyakinan seperti ini berniat untuk merusak atau merendahkan menghancurkan umat Yahudi umat Nasrani dari dulu tidak mungkin ada orang Nasrani orang Yahudi yang mau hidup damai dengan kaum muslim itu akan ketakutan nyatanya mereka merasakan tenang tenang nyaman dengan kebedaan kaum muslimin meskipun akidahnya secara nyata itu bertolak belakang atau berpindah sangat jelas nah karena itu hendaknya kita semua mau bermikir yang lebih jernih ya semuanya bahwa ini bukan urusan yang baru kemarin sore ini urusan sudah empat jelas abad dibungkar rahasia seperti ini pemuslimin ketika Irlandia ditimpa kelaparan yang mana mereka adalah Nasrani itu justru yang menyumbang terbesar untuk mengatasi kemikiran sehingga jutaan meninggal itu justru dilapak Usmania padahal jelas-jelas akidahnya bertolak belakang kita menyatakan Nabi Isa itu Nabi mereka bilang itu Tuhan jadi jangan sampai manusia dibodohin terus dengan seolah setiap perbedaan itu melahirkan perpecahan dan bencana atau apa peperangan atau istilahnya konflik ya konflik yang kepanjangan itu tidak ya bergantung kita mau digiring-giring kemana kalau ingin memanfaatkan perbedaan dengan perpecahan bisa tapi dengan perbedaan dibuat harmoni bisa juga tergantung orang-orang yang punya kekuatan itu mau mengiring ke arah mana tetapi sejatinya agama Islam sama sekali tidak membahayakan siapapun tetapapun akidahnya mungkin bertentangan karena apa akidah ya akidah mu'amalah ya mu'amalah 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 dengan pamannya sendiri itu satu rumah bertahun-tahun lamanya sejak dia jadi nabi hubungannya sangat baik mu'amalah juga punya istri dari Yahudi yaitu Sofia ada juga dari kalangan Nasrani yaitu Maria Al-Giptia nah itu semuanya kalau misalnya keberadaan Islam itu menakutkan atau mengancam mana ada kemudian mereka itu mau bersama Nabi maksud kalau mereka berpergian menitipkan barang-barang Rasulullah mereka itu agama Yahudi Nasrani merasa bisa dipercaya barang-barang Nabi Muhammad jelas sekali akidahnya berbeda dengan mereka jadi jangan sampai umatnya dikiring-kiring seolah-olah perbedaan akidah itu yang membuat perpecahan ini namanya pembodohan justru yang membuat perpecahan itu kalau mu'amalahnya bermasalah kalau masalah keyakinan bermasalah berbeda itu kalau dijelaskan dengan benar itu gak akan membuat apa konflik horizontal tidak ada justru yang konflik itu kalau mu'amalahnya bermasalah tidak mau tegur sapa tidak mau bantu melebar kebencian teror dan sebagainya itu yang bikin masalah gitu ya lanjut ayat yang terima kasih 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 doa ayat yang ke-16 Yahdillahu bihadal kitabi Allah memberikan petunjuk melalui kitab ini yang mungkin yang nyata ini yang menjelaskan ini Untuk orang-orang yang Mengikuti Ridhonya Allah SWT Jalan-jalan Yang penuh keamanan dan keselamatan Dan Allah mengeluarkan mereka Dengan izinnya Yaitu dari Kegelapan, kekufuran Kepada cahaya iman Dan Allah memberikan Taufik kepada mereka Kepada agama yang lurus Jadi ini Menjelaskan Kalau harus membandingkan Antara Al-Quran Dengan kitab suci yang lainnya Berkaitan dengan masalah yang dipersilisihkan Tadi itu Silahkan diperbandingkan Silahkan dilajari Ini saya akan tampak bahwa Al-Quran itu merupakan Kitab suci yang Sangat menjelaskan Bagi yang betul-betul berorientasi Kepada akhirat Bagi pada akhirat Nyari ridhonya Allah SWT Bukan Ketanggaan duniawi Atau Mengubar syahwat Atau ambisi duniawi Asalkan bukan itu Ini saya ketemu Bahwa Al-Quran itu betul-betul Betunjuk ibaratnya Seperti apa Cahaya Dalam kegelapan Bukan dibalik Dan ini Titik Perbedaan yang sangat Menyolok ya disini Jadi kalau agama Islam ini Memang Orientasinya itu ya Di akhirat Dunia itu ya Jembatan menuju pada Akhirat Bukan dibalik Akhirat Dijembatan di dunia Sehingga agama ini ya Diadakan untuk Mengingatkan manusia Jangan sampai Kepentingan dunia itu Menggelapkan Mata mereka Menutup mata mereka Untuk melihat Kebenaran Yang hakiki Ya Kalau misalnya Kau muslimin itu Bersemangat untuk Mengajak Manusia Untuk masuk Islam Misalnya Itu juga bukan Karena kepentingan Pribadinya Tidak bukan Menjadi kebanggaan Semu Tetapi Kebahagiaan Karena Bisa Menyelamatkan Akhiratnya nanti Badan Saudara kita yang Masuk Islam Bukan Hubungannya dengan Kemanfaatan Kemanfaatan duniawi Misalnya siapa yang Bisa mengislamkan Dikasih hadiah Berapa juta Untung apa Tidak ada Tidak ada misalnya Korting Siapa yang Bisa mengislamkan Satu orang Maka Sobatnya tinggal Empat waktu Yang satu Waktunya Gratis Tidak usah Sholat Tidak ada juga Kita berhasil Mengislamkan Sepuluh orang Berarti Tidak usah Puasa Ramadan Tidak juga Tidak sama Jadi Orientasinya Semangatnya Kau muslimin Untuk Mengislamkan Manusia Murni Urusannya Ukram Urusannya Memerbaiki Nasib Nanti di akhirat Kau di dunia Kan sama Bahkan tambah Beban Najari Baca Quran Najari Sholat Najari Puasa Kan bukan Berkurang Kan malah Tambah Bebannya Tambah Bertambah Ini kalau Disadari Berarti kan Emang kita Enggak punya Orientasi Duniawi Ketika Mengajak Orang Kepada Islam Tidak ada Kalau ada Gimana Itu penyimpangan Apakah Mungkin Matisa Menyimpang Ya mungkin Saja Namanya Manusia Punya Awal Napsud Ditanya Hakikatnya Jawah Islam Tidak Mungkin Dalam Rangka Untuk Kemegahan Duniawi Atau Untuk Mengejar Keuntungan Dunia Terlalu Remeh Bagi Islam Itu Kalau Didakwakannya Itu Dalam Rangka Untuk Mencari Keuntungan Dunia Ini Untuk Dipikirkan Oleh Umat Manusia Karena Itulah Seiring Dengan Kekejaman Zionis Ke Palestina Itu Justru Banyak Orang Yang Bertanya Tanya Banyak Orang Yang Mulai Merakukan Apakah Benar Umat Islam Teroris Islam Itu Kejam Tidak Berdiri Dengan Sesama Tidak Punya Walas Asih Mulai Banyak Yang Mencari Banyak Banyak Yang Yang Buka Al-Quran Akhirnya Banyak Mereka Yang Masuk Islam Jadi Masuk Islam Saat ini Banyak Yang Belajar Sendiri Baru Ada Pertanyaan Baru Ada Keraguan Baru Tanya Tapi Banyak Kebanyakan Apa Belajar Sendiri Mandiri Maksud Belajar Mandiri Pikir-pikir Sendiri Akhirnya Dapat Didayah Itu yang Paling Banyak Jutaan Yang Sudah Seperti Itu Ini Mudah-mudahan Bisa Membuka Mata Saat Jangan Sampai Nanti Nabi Isa Turun Ke Dunia Untuk Mengislamkan Umat Nasrani Itu Sudah Berupakan Bagian Dari Tanda-tanda Akhir Zaman Baru Sadar Sadar Masih Alhamdulillah Sudah Datang Nabi Isa Nanti Turun Ke Bumi Tidak Dipercaya Juga Tambah Tidak Bisa Kebayang Bagaimana Nasib Nanti Di Akhir Baik Terakhir Ayat Yang Tidak 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 Al-Fatihah 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 yang nampak mereneh atau berbeda dari kebiasaannya dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu dikembalikan semuanya kepada Allah seperti Nabi Isa bisa menjubkan orang yang sudah mati bisa menyembuhkan penyakit bisa berbicara ketika masih dibuahian, itu semuanya khwarik khwarik al-adah menyimpang dari kebiasaan, itu semuanya bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ia gendaki wa yaf'alu ma yurid dan Allah melakukan berkuat menurut apa yang ia gendaki ini penegasan yang lebih vulgar lagi bahwa dalam pandangan kaum muslimin siapapun yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau Allah itu sendiri maka dia telah kufur dia telah kufur dasarnya ayat ini yang ke-17 ini terdapat ikat lah agar ialah bagi Selaku makhluknya Allah, hambanya Allah, ciptaan Allah disetarakan dengan yang menciptakannya. Ini secara akal sehat sudah tertolak dengan sendirinya. Dan memang Allah SWT sendiri menegaskan kekufurannya orang-orang yang mengimani hal yang demikian. Itu merusak akal sehatnya, menghilangkan logikanya, membuat orang tidak bisa berpikir yang jernih. Yaitu apa? Menyamakan yang jelas-jelas berbeda, menyamakan siang dengan malam, menyamakan merah dengan putih, menyamakan kuat dengan lemah, menyamakan tinggi dan rendah, menyamakan barat dan timur kan jadi aneh. Karena menyamakan satu yang jelas-jelas berbeda, satunya alkoholik, satunya makhluk. Kalau disamakan, ini kan merusak akal sehatnya. Nah Islam mengendaki supaya manusia ini berfungsi akal sehatnya. Supaya tidak dinudahi oleh keyakinannya sendiri yang membuat akal sehatnya itu rusak. Itu saya kira yang bisa sampaikan, karena dia mau ditanyakan. Saya bersinakan. Ya. Ya. Ayat 15 itu Sebutnya Alkitab Dalam tafsir ini sebutkan Ya Alkitab Minal Yahudi wa Nasoro Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani Maksudnya Alkitab disini adalah Umat Yahudi dan Nasrani Khususnya Adalah Yang hidup ketika Nabi Muhammad Itu diangkat menjadi Nabi sampai hari ini Sampai seterusnya Itulah yang dimaksud Ahli kitab di dalam ayat ini Karena apa? Karena ayat ini Menjelaskan Bagaimana Kedudukan mereka Di hadapan apa yang dibawa oleh Rasulullah Ya Alkitab Kodjaakum Rasulullah Bahaya Alkitab Sungguh telah datang Kembali kalian Rasul kami Maksudnya Nabi Muhammad S.A.W. Jadi maksudnya adalah Umat Yahudi Umat Nasrani Yang hidup Di zamannya Kita ini Kembali Nabi Muhammad Sampai akhir zaman Nah ada pun selain Daripada itu Tidak disebut Seperti ahli kitab Apakah itu Apa Hindu Buddha Dan sebagainya Itu tidak masuk Dalam cakupan Ahli kitab Atau bahasa Lainnya disebutkan Agama itu Ada dua Agama Samawi Sama agama Ardi Agama langit Sama agama bumi Agama Samawi Ya disitu Tiga itu Yahudi Nasrani Dan Islam Maksudnya apa Sumbernya Datangnya wahyu Dari Allah Taurat Injil Dan Quran Ada pun yang lainnya Itu Tidak Ada dokumen Yang jelas Yang menyatakan Dapat wahyu Dari Dari Allah Dari Tuhan Jadi sebabnya adalah Kontemplasi Atau perenungan Mendalam Dari Tokoh Agamanya Sehingga mendapatkan Entah Firasat Entah Apa Wangsit Entah apa Yang dikumpulkan Di dalam Ajarannya Itu Kalau Misalnya Ternyata Sudah demikian Ya silahkan Disampaikan Nah kemudian Karena Ada dua Jenis agama Besar Yang ada Di dunia Ini Nanti Untuk yang Bukan Alkitab Ada Seruan Sendiri Misalnya Disebutkan Ya Tidak Saya jauh-jauh Di zaman Nabi Itu Khususnya Ketika Di Mekah Itu kan Mayoritasnya Kan Bisa dikatakan 99% Itu kan Musrikin Penyembah Berhala Bukan Yahudi Bukan Nasrani Nah gitu Nah itu Ya mereka Dikatakan Punya kitab Yang gak ada Meskipun Kalau ditelisik Mereka ini Masih ada Sedikit Peninggalan Dari Ajarannya Nabi Ibrahim A.S. Nah gitu Tapi mereka Gak disebut Dengan Alkitab Mereka Disebut Dengan Orang Musrikin Musrikin Mekah Kafir Quresh Musrikin Mekah Jadi Selain Alkitab Yaitin Nasrani Itu Yang Sebagai Musrikin Atau Kafir Itu Ada Sejaman Nabi Musrikin Mekah Dan Kafir Quresh Itu Istilah Mampu Baik Demikian Saya kira Yang bisa Sampaikan Waktunya sudah habis Kita akhiri Dengan doa Kapal Matris Subhanallah Wabiham Liga Assalamualaikum warahmatullahi Wabiham 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 Sampai Terima kasih.